Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Kembali dialog forum publik hadir kehadapan anda Kali ini bersama saya Tegar Bestari Pemirsa hari ini saya akan mengajak anda Berbincang lebih dalam Mengenai kebijakan anggaran Dalam mengantisipasi dampak inflasi daerah Wah memang tampaknya berat ya obrolan hari ini gitu ya Tapi sebetulnya ini sangat berkenaan Atau sangat langsung Dampaknya kena nih kepada kita sebagai masyarakat Mengingat inflasi Sebetulnya artinya adalah kenaikan harga secara terus menerus Yang bahaya dari inflasi adalah Jika harganya naik Tapi penghasilan kitanya gak naik gitu ya Kita ingat bahwasannya sempat dulu gitu ya Yang namanya gorengan 250 rupiah Sekarang seribu Nah itu yang namanya inflasi Untuk membahas itu semua Sudah hadir bersama kami narasumber Di studio dan di lain zoom Untuk di studio saya akan perkenalkan Yang pertama adalah PJ Wali Kota Cimahi Padikdik S. Nugrahawan S.S.I.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Damang ya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun Covid ini Kayaknya belum beres aja ya Pak Tapi sehat-sehat apa ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Selanjutnya ada Kepala BPKAD Kota Cimahi Ibu Hanifah Listiar ini Damang Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ada juga bersama saya Pak Ade Permadi Sebagai Kepala KPPN Bandung Dan juga akan bareng ya Pak ya Kita nge-host ikut nanya-nanya Tentang inflasi gitu ya Pak Nah dan pemirsa Di lain zoom sudah terhubung bersama kita semua Yang pertama adalah PLT Sekda Cimahi Sudah ada Dr. Andes Heri Zaini ZMM Dan juga Akademisi Juga Ekonom Unpad Ada Pak Yayan S.E.M.S.I.P.H.D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak-bapak yang ada di lain zoom Halo Pak Yayan Dan juga Pak Heri Oke tampaknya ini Masih pada sibuk Ini adalah sumber yang ada di zoom Tapi nanti kita akan terhubung Karena sudah dicek Lainnya oleh kawan-kawan kita di control room Pertama Saya ingin ke Pak Ade Permati dulu Pak Ade Siap Ini kita ngobrolin inflasi ya Inflasi kan yang saya kenal sebagai masyarakat biasa Biasanya ini diumumkan gitu ya Oleh pemerintah pusat Apalagi ketika COVID-19 Waktu itu dijelaskan inflasinya seperti apa Dan juga ekonomi kenaikannya berapa persen Ternyata daerah juga ada inflasi ya Ada Mengapa begitu penting sebetulnya daerah sendiri memiliki strategi gitu ya Atau untuk bisa memastikan bahwa inflasi di daerah tidak tinggi Ya Terima kasih Kang Jadi kalau topiknya itu kan adalah bagaimana Anggara dengan inflasi lah kalau lebih seperti itu kan Terutama APBD Nah Baik APBN maupun APBD Sebetulnya itu kan menciptakan pendapatan Jadi pendapatan yang kalau bisa disebut mungkin ada yang disebutnya PDB Atau GDP gitu ya kalau bahasa asingnya Nah Pendapatan itu tentunya Tidak akan memiliki makna yang begitu bagus Kalau di sisi yang lain Ada kenaikan harga yang tidak terkendali Yang kita sebut inflasi Jadi percuma gitu Tapi harganya mahal barang ya Oleh karena itu Saat ini kita Mengundang bapak-bapak dan ibu ini untuk Nanti menjelaskan bagaimana sih Kaitan anggaran dengan inflasi Bagaimana upaya mitigasinya Dan bagaimana upaya ke depan Mengantisipasi tahun 2023 yang akan datang Jadi Kurang lebih itu Pak Kang Apa namanya Kenapa kita mendiskusikan Atau mungkin kalau mendiskusikan tahun lalu berat Kita bincang-bincang ya Ngomong aja Baiknya nanti tahun 2023 juga Katanya beberapa pengamatan ekonomi menyatakan bahwa Aduh kita akan menghadapi resesi gitu ya Lalu bagaimana sebetulnya Strategi Pemerintah di Kota Cimahi Sekarang Sudah ada nih Kita tayangkan dulu Untuk Anda adalah profil dari Kota Cimahi Terima kasih Sampura Sun Selamat datang di Kota Cimahi Kota yang memiliki julukan Kota Hijau dan Kota Tentara ini Memiliki sisi lain yang menjadi daya tariknya Yaitu Kota Wisata dengan Sejarah Militer Berawal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Kemudian menjadi Kota Administratif Hingga kini Cimahi menjadi Kota Otonom yang dapat diperhitungkan Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat Yang terletak di antara wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat Kota yang diresmikan pada tanggal 21 Juli 2001 Sebagai Kota Otonom ini Memiliki luas wilayah sekitar 40,2 km persegi Terbagi menjadi tiga kecamatan Yaitu Kecamatan Cimahi Tengah Kecamatan Cimahi Utara Dan Kecamatan Cimahi Selatan Serta terdiri dari 15 kelurahan Kini Kota Cimahi menjadi salah satu kawasan perkotaan Dengan pertumbuhan yang cukup besar Dengan jumlah penduduknya mencapai sekitar 560.512 jiwa pada tahun 2021 Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,3% per tahun Saat ini Kota Cimahi terus membangun dalam potensi demografis Ekonomi, dan fisik spasial yang terus berkembang Nama Kota Cimahi mempunyai makna yang begitu mendalam Selain dari kirata basa Yaitu kata cai dan mahi Yang berarti air yang cukup Cimahi merupakan singkatan dari Citra Mandiri Hidup Insani Yang juga menjadi slogan untuk selalu hidup bermasyarakat Dalam membangun citra diri yang berkualitas Untuk sebuah kemajuan Kenyamanan dalam perlindungan dan semangat yang tiada henti Untuk membangun dalam rangka mengantisipasi Pertumbuhan dan perkembangan kemandirian Yang didukung secara bersama-sama oleh seluruh potensi Sumber daya manusia yang rendah hati dan berilmu Berahlak dan beretika Sehat dan cerdas Kreatif dan inovatif Serta produktif Kerukunan umat beragama dan toleransi antarumat Sangat dijaga oleh masyarakat Kota Cimahi Hidup berdampingan telah membuat masyarakat Kota Cimahi Dapat saling menghargai satu sama lain Kerukunan yang dijunjung tinggi inilah yang membuat masyarakat Cimahi Hidup dalam ketentraman dan kedamaian Wilayah yang tidak terlalu besar Tidak menjadi kendala untuk Kota Cimahi Mempergunakan lahannya untuk fasilitas masyarakat Yang strategis dan bermanfaat Hampir semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik Seperti untuk fasilitas kesehatan Akses jalan Taman kota Mall pelayanan publik Eko wisata Perpustakaan kota Dan beberapa fasilitas umum lainnya Dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi sebagai smart city Pemerintah kota juga telah membangun gedung Cimahi Technopark Dan Baros International Technology and Creative Fasilitas-fasilitas tersebut Didukung oleh mudahnya jalur pengaksesan dan letak yang strategis Meski potensi sumber daya alam di Kota Cimahi tidak begitu banyak Cimahi dinilai memiliki potensi wisata budaya Yang dapat menarik banyak wisatawan domestik Salah satu tempat wisata budaya Yang terdapat di Kota Cimahi adalah Kampung Cirunde Kampung adat yang terletak di Kelurahan Lewigajah Kecamatan Cimahi Selatan ini Masih menggunakan kebudayaan lokal Dan kuliner tradisional dari bahan dasar singkong Potensi wisata lainnya hadir dari keunikan Kota Cimahi Yang 60% wilayahnya dijadikan sebagai tangsi militer Sehingga pemerintah kota berupaya Untuk mengembangkan konsep wisata bernuansa militer Kota Cimahi memiliki slogan Saluyu ngawangun jati mandiri Yang memiliki makna berjalan harmonis Serasi dan selaras Bahu-membahu dalam membangun citra diri yang mandiri Dalam kemajuan Slogan yang selalu memotivasi masyarakat Dan pemerintah kota Cimahi Untuk terus berkembang di segala bidang Kota Cimahi lahir pada tahun 2001 Berkembang hingga sekarang menjadi salah satu kota yang diperhitungkan Di Jawa Barat juga tingkat nasional Lalu bagaimana sebetulnya kota ini bisa bertahan dari inflasi Pak Adek tampaknya ini kota Cimahi ini kan sebetulnya melihat ukurannya Tidak sebesar kota kabupaten lain Menurut Bapak sendiri Gede gak kira-kira nanti inflasi tahun depan untuk Cimahi? Ya kalau lihat size ya Untuk nasional juga Walaupun ada peningkatan dibanding tahun ini kan Tidak akan setinggi Apa namanya Yang kita Ini kan ya Jadi kalau saya pikir mungkin nanti Pak Ayan sebenarnya yang cepat sebagai ekonom Tapi kalau saya lihat mungkin nanti Lihat pengalaman Cimahi dalam tahun Dua tahun ini kan Selalu secara nasional di bawah Di bawah? Iya Tingkat inflasi nasional Jadi mudah-mudahan ya Tahun depan akan seperti itu Oke Pak Rikdik Gimana dok Sejauh ini tingkat inflasi di Cimahi? Ya Alhamdulillah Kalau Saya lihat dari hasil data Yang dikeluarkan oleh BPS Kita dari sisi laju inflasi ini Di poin 5,3 Kalau tidak salah Itu masih di bawah rata-rata nasional Ya mudah-mudahan untuk tahun depan pun Sekalipun banyak yang memprediksikan Tahun depan akan terjadi krisis ekonomi Ya mudah-mudahan ini Cimahi tidak Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya Sehingga Kita sudah Mencoba untuk antisipatif Oke Jadi kalau lihat tadi Pak Wali menyampaikan Mas di bawah Nasional ya Inflasinya Kemudian mungkin Bisa nanti Bu ini juga menambahkan Pak Wali mengenai ini Pak Kalau dikaitkan dengan Kondisi ekonomi masyarakat Inflasi tadi kan sebetulnya Hanya salah satu indikasi Dari kehidupan ekonomi Ya Apakah nanti Bapak mungkin bisa Melihat Apakah kondisi ekonomi Di Cimahi ini Ya stabil Begitu saja Atau ada peningkatan Atau bahkan ada Pendulian mungkin Bagaimana Pak Saya melihat bahwa Kondisi ekonomi di Cimahi ini Pasca COVID-19 Ya COVID-19 kita 2 tahun Nah Alhamdulillah Saat ini Kondisi ekonomi di Cimahi Sudah mulai membaik Dan mungkin sudah pada Posisi yang stabil Tetapi satu hal yang juga Perlu kita garis bawahi Stabilitas ini Karena Cimahi berada Di kawasan Metro Bandung Area Ini tentu akan Dipengaruhi oleh Kawasan sekitar Dan Tentu ini menjadi Hal yang Harus kami Antisipasi Apa yang terjadi Di daerah lain Ini jangan sampai Kemudian berimplikasi Terhadap Kota Cimahi Terutama dalam Aspek pertumbuhan ekonomi Nah oleh karena itulah Kami dari jajaran Pemerintah kota Sudah merancang Program-program Yang mudah-mudahan Ini Akan tetap Menguatkan Pertumbuhan ekonomi Di kota Cimahi ini Untuk tetap Bergerak Lebih baik Saya kira itu Pak Ditik Kalau misalkan Maaf nih Pak Masih penasaran Setelah Setelah COVID-19 Ini kan Pak Waktu COVID-19 Semua ini Wah berantakan Pak Apalagi sektor Para wisata Ekspor Kita juga terhambat Barang-barang dari Cina Masuk ke Indonesia Juga Sangat terhambat Kepulihan ekonomi Pak Di kota Cimahi Hingga saat ini Sudah berapa persen Kira-kira Pak Kalau untuk di luar industri Mungkin sudah mencapai Di angka 80-90 persen Di luar industri Tapi kalau untuk Industri Memang Saya juga mendapat Informasi dari para Pengusaha Industri ini Yang tergabung Dalam Apindo Memang masih berat Karena Belum Belum kembali Kepada situasi normal Nah inilah yang Pada akhirnya juga Menjadi khawatiran kami Terutama dikaitkan Dengan keberadaan Para Pekerja yang ada Di industri ini Ya Mungkin Mungkin Bulu ini bisa Menambahkan apa yang Pak Oleh sampaikan Jadi memang Kalau kita lihat Kondisi di kota Cimahi Ini kan Memang kita Terbatas sumber daya Alamnya Pak Jadi kita sangat tergantung Dari sumber daya manusia Dan tentunya Kita menjadi Kota jasa Sebetulnya Nah Oleh karena itu Memang untuk Antisipasi itu Tentunya Banyak program-program Yang nantinya Akan Melihat Sampai ke tingkat Level RW Program kegiatan Yang akan ada Yang langsung Menyentuh kemasyarakat Sehingga kita harapkan Perkutaran ekonomi Atau perkutaran uang itu Bisa terjadi Di wilayah Kota Cimahi Oke Mungkin Kita mau menyapa Yang di zoom Iya kita menyapa dulu Pak Yayan Dan Pak Sekda Ini apa Sudah nyambung Pak Yayan Apa kabar Pak Assalamualaikum Pak Yayan Alhamdulillah Pangeh stop Sangku rasur Kesadayanan Rampet Pak Heri Apa kabar Pak Sudah bisa mendengar Suara kami di studio Alhamdulillah Dapat Pantegar Suaranya bagus Alhamdulillah Ini Kepayian dulu tadi ya Iya mau kepayian dulu Pak Silahkan Pak Pak Yayan Tadi Pak Wali Dan Ibu Ini sudah menyampaikan Mengenai inflasi Dan upaya-upaya Yang akan Singkat ya tadi Yang ke depan Mungkin Pak Yayan sebagai ekonom nih Tentunya Catatannya banyak Mengenai data Mengenai evaluasi pembangunan Cimahi lah Kota Cimahi Khususnya Mungkin Pak Yayan bisa menyampaikan Data Ataupun Capaian Kota Cimahi Dari si ekonomi Dan juga Evaluasi pembangunannya Pak Sampai dengan saat ini Maka Pak Yayan Ya Hatur Nuhon Mungkin seharusnya Pak Sekda ya Beliau mungkin yang lebih tahu Mengenai kondisi Apa Kinerja perekonomian Oke Mungkin saya akan melihat Membandingkan disini Dengan karakteristik yang sama Jadi kalau Kalau kita lihat Misalkan seperti Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi Ini berdasarkan data PDRB Provinsi Jawa Barat Ya Itu Kurang lebih tahun 2021 Kemarin ya Karena Kabupaten kota Biasanya tidak menerima Data yang sifatnya Tribulanan Jadi tribulanan itu Biasanya Hanya ada data Provinsi Betul Nah ini Kalau saya lihat ini Pertumbuhan ekonominya Paling tinggi ya Di antara kota-kota yang lain Misalkan seperti Kota Bogor itu Hanya 3,76 Kota Cikaburni 3,71% Kemudian kota Depok 3, Apa Ini Dan kemudian Kota Cimahi Kurang lebih kisah Sekitar 4,19% Dan jika kita bandingkan Disini Akselerasinya Apa Laju Lebih cepat Itu dibandingkan dengan Kota-kota yang ada Dibandingkan dengan yang lain Memang disini Kalau kita lihat Disini pada waktu Apa Pada waktu Pandemi Ya Itu berada di kisaran Di antara sekitar Minus 2,26% Kemudian juga Kita lihat Kota Bandung Ini mirip nih dengan Kota Cimahi Tetapi Kalau kita lihat disini Prestasinya tahun 2021 Kemarin itu Akselerasinya lebih cepat Nah ini bisa disebabkan Nah ini bisa disebabkan Kalau misalkan kita lihat Ini seperti Blessing in disguise Jadi kalau Blessing in disguise Ini Pak Cimahi Ya hanya memiliki Kurang lebih sekitar 3-4 kecamatan Tetapi Di sana Kalau kita lihat Itu merupakan Keunggulan Artinya Artinya natural resource Memang terbatas Tetapi untuk penanganan Manajemen retang Kendal Kodala Lebih optimal Seperti itu Nah sehingga Dia bisa menata Dengan anggaran Yang dimiliki Dengan kapasitas fiskal Dengan kemudian juga Dengan apa Dengan Fiskal effort Yang dimiliki oleh Kota Cimahi Itu mampu Untuk memberikan Stimulasi Khususnya Kepada Pemulihan ekonomi Lebih cepat Nah jika kita lihat Bagaimana disini Hubungannya dengan Inflasi ya Kita lihat Ini berdasarkan Pada data BPS Karena kebetulan Sampai saat ini Itu BPS Hanya Mempublikasikan 7 kota 7 kota Yang ada di Jawa Barat Yang memang Menjadi Berdasarkan Pada survei Biaya hidup Jadi ada Bogok Kabupaten Bogok Kabumi Kota Bandung Kota Cirebon Bekasi Depok Resikmalaya Dan Kota Cimahi Itu biasanya Mendekati Ke kota Bandung Nah disini Jika kita lihat Bahwa untuk Year on year Ternyata Inflasi pada Bulan November Tahun 2022 Ini memang Sudah Lebih dari bahan Mendekati Ke 2% Nah Yang jadi Masalahnya Apakah Bagaimana Disini Kontribusi Kota Cimahi Terhadap Kota Bandung Nah disini Saya menggunakan Ada beberapa Hasil riset Kemudian juga Ada beberapa Analisis sederhana Kita juga ingin Melihat Bagaimana hubungannya Ini yang menarik Ternyata Bahwa Bukan Dampak Dari Kota Bandung Ke Kota Cimahi Yang memberikan Dampak Ataupun Spillover Efek Kalau saya menyebutnya Tetapi Ternyata Kota Cimahi Itu memberikan Spillover Efek terhadap Kota Bandung Untuk Kontribusi Inflasi Artinya Apa Artinya Bahwa Hubungan Antara Kota Cimahi Dengan Kota Bandung Kita lihat Kita lihat Di sini Pengaruh Kota Cimahi Terhadap Kota Bandung Di sini Relatif besar Mungkin Ini disebabkan Karena Kemungkinan Bahwa Kota Cimahi Itu banyak Sekali Membutuhkan Khususnya Kebutuhan Antara daerah Dari pusat-pusat Perdagangan Yang ada di Kota Bandung Dan juga Wilayah Kabupaten Bandung Barat Nah Jadi Kalau misalkan Kita lihat Bagaimana Posisi dari Inflasi Kota Cimahi Di sini Terhadap Konteks Wilayah Perkotaan Yang ada Di Wilayah Metropolitan Bandung Nah Kalau Misalkan Kita lihat Bahwa Kota Cimahi Karena dia Span of Kontrolnya Ataupun Wilayahnya Lebih sedikit Maka Biasanya Kota Cimahi Itu akan Lebih Stabil Karena Mampu Untuk Mengendalikan Span of Kontrolnya Tadi Jadi Kecuali Kalau Dan juga Dia bisa Memiliki Resources Yang relatif Lebih Efisien Misalkan Dia bisa Mengakses Ke wilayah Bandung Barat Dan juga Bisa Memperoleh Akses Juga Ke Kota Bandung Dan Kalau Kita Lihat Juga Bagaimana Hubungannya Juga Dengan Kondisi Global Pada Saat Ini Nah Kondisi Kondisi Pada Saat Ini Yang Kita Sangat Cemaskan Yaitu Adanya Keterbatasan Kapasitas Fiskal Kapasitas Fiskal Yang Mana Nah Ternyata Kapasitas Fiskal Ini Disebabkan Dengan Adanya Inflasi Global Tersebut Itu Akan Menurunkan Kemungkinan Terhadap Permintaan Ekspor Khususnya Penjualan Indonesia Terhadap Komoditas Luar Negeri Dan Juga Komoditas Luar Negeri Indonesia Nah Berarti Apa Berarti Kita Akan Mengurangi Ada Sejumlah Pajak Ekspor Pendapatan Dari Pajak Ekspor Kemudian Ada Pengurangan Dari Pajak Impor Sehingga Apa Sehingga Akan Mengurangi Terhadap Pendapatan Pajak Dan Kalau Misalkan Pendapatan Pajak Kita Lihat Itu Akan Mengurangi Setidaknya Terhadap Transfer Daerah Nah Kalau Kita Lihat Disini Komposisinya Berdasarkan Pada Data Notak Keuangan Apa Pemerintah Pusat Itu Ternyata Kalau Saya Lihat Transfer Ke Daerah Itu Tidak Mengalami Penurunan Bahkan Mengalami Penaikan Di Kisaran Sekitar 8 Sampai Dengan 9 Nah Artinya Kalau Kita Lihat Kondisi Makro Khususnya Dari Sisi Kapasita Kebutuhan Fiskal Saya Kira Pemerintah Pusat Sudah Sudah Relatif Aware Dan Dan Ini Saya Kira Sangat Baik Artinya Perpentif Dan Kemudian Menjaga Stabilitas Khususnya Ekonomi Tapi Yang Menjadi Yang Agak Dikhawatirkan Yaitu Dari Sisi Masyarakat Artinya Bahwa Kemungkinan Bahwa Inflasi Yang Ditimbulkan Misalkan Perang Ukraina Rusia Dan Ini Akan Meningkatkan Khususnya Perang Subsidi Yang Semakin Membengkak Nah Sehingga Masyarakat Ini Yang Akan Kemungkinan Ini Mungkin Bahwa Subsidi Itu Akan Dicabut Kemudian Juga Mungkinan Tarik Subsidi Listrik Ataupun Energi Juga Ini Mungkin Bisa Dikurangi Karena Kita Melihat Kalau Pendapatan Pemerintah Pusat Itu Turun Kemudian Kita Lihat Kebutuhan Masyarakat Untuk Menjaga Inflasi Ini Tinggi Nah Sehingga Kemungkinan Siklus Bisnis Yang Akan Terjadi Pada Tahun Depan Yang Lebih Khawatir Itu Pemerintah Karena Pemerintah Menanggung Banyak Sekali Pengeluaran Pengeluaran Pusat Pengeluaran Daerah Kemudian Utang Yang Harus Segera Stabil Saya Kira Saya Lihat Di Notar Keuangan APBN Kementerian Keuangan Bahwa Pemerintah Ingin Menurunkan Rasio Utang Pemerintah Sampai Kurang Dari 3% Ini Juga Untuk Memperbaiki Iklim Investasi Agar Investasi Yang Ada Di Luar Itu Bisa Tetap Investasi Di Indonesia Karena Dengan Penambahan Investasi Berarti Ada Kemungkinan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Lebih tinggi Baik Pak Ya Demikian Kalau dari Saya Kita ke Pak Sekda Dulu Ini menarik Tentang Inflasi Ini Karena Sebetulnya Kawasan Daerah Pun Memiliki Tim Khusus Seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah Yang Ada Di Kawasan Kota Cimahi Saya Ingin Ke Pak Sekda Bagaimana Sebetulnya Tugas Dan Fungsinya Pak Sekda Yang Berjalan Di Kawasan Kota Cimahi Tentang Tim Yang Sudah Dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Ini Hatur Tengah Apa yang Dikatakan Memang betul Tentang Situasi Ekonomi Di Cimahi Namun Berbicara TPI Di Cimahi Salah Satunya Untuk Memastikan Koordinasi Serta Aksi Aksi Strategis Yang Dilaksanakan Oleh OPD Dalam Pengenalian Inflasi Daerah Mulai Dari Pengumpulan Data Penyusunan Kewijakan Kemudian Perkuatan Sistem Logistik Dan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat Dan Tormalita Provisi Ada 6 langkah Barangkali Tengah Dalam Penyelesaian Manfaat Atau Hambatan Tentang Pengenalian Inflasi Pertama Di Cimahi Karena Itu Pemerintah Kota Cimahi Juga Merupakan Amanah Dari Pemerintah Pusat Ada 6 langkah Pertama Melaksanakan Operasi Pasar Murah Dimana Sudah Dilaksanakan Sebanyak 15 Kali Ini Berarti 15 Kelurahan Ditambah 3 Kecamatan Tentang Operasi Pasar Murah Itu Menyangkut Sembako Kemudian Juga Dikami Sudah Menggelar Pasar Pani Itu Sebanyak 10 Yang Bekerja Sama Dengan DKPP Provinsi Jawa Barat Bulog KTNA KWT UMKN Dan Sebagainya Yang Kedua Kami Melaksanakan Sidak Kepasar Dan Distributor Dimana Kami Mempunyai Satgas Pangan Yang Terdiri Dari Tentu Saja Pemerintah Kota Cimahi Kemudian Ada Dari Kejaksaan Dari Kodir Dan Kepok Kores Disitu Untuk Memastikan Dan Memantau Harga Stok Bapok Ting Sebanyak 10 Kali Kemudian Yang Ketiga Kami Mengadakan Kerjasama Di Daerah Pertama Kerjasama Dengan Ketahanan Pangan Dan Perkenakan Provinsi Jawa Barat Sama Itu Juga Untuk Kaitan Dengan Sembako Keempat Itu Ada Gerakan Nanam Nah Ini Rada Antik Kami Bekerjasama Dengan Kodim BI Jawa Barat Dan Provinsi Terutama Kami Sudah Memberikan 18.000 Bibit Cabek Yang Didistribusikan Malik Kodim 0609 Kemudian Juga Pemberian Bibit Produk Horticultura Untuk 250 Warga Yang Kurang Mampu Dan 490 Rumah Tangga Dan Kompok Tani Lainnya Yang Kelima Merealisasikan BTT Nah Sampai Sekarang Kami Sudah Memberikan Bansos Sebanyak 7.625 KPM Ya Anggarannya Sekitar 3,4 Lebih Kemudian Yang terakhir Adalah Dukungan Transportasi Dari APBD Ini yang Sangat Perlu Juga Karena Ini Harus Memastikan Bahwa Jalur Distribusi Itu Aman Terkenali Melalui Kegiatan Perbaikan Jalan Pengamanan Jalan Dan Sebagainya Itu Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cimahi Oke Dan Pemirsa Kita Harus Jedar dulu Sejenak Karena Akan Ada Pesan-pesan Yang Lewat Namun Setelah Jedar Nanti Kita Berbincang Juga Untuk Inflasinya Agar Tetap Rendah Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Cimahi Kolaborasi Bentuk Tim Dari Pemerintah Cimahi Untuk Bisa Meminimalkan Inflasi Tahun Depan Jangan Kemanamala Tetap Bersama Kami Di Forum Publik Selamat Aktifasi Rekening Anak Ibu Sudah Berhasil Dilakukan Ini Adalah Buku Tabungan Simple Dan Kartu Debit Yang Dapat Digunakan Untuk Mencarikan Dana PIP Baik Terima Kasih Bu Program Indonesia Pintar Atau disebut PIP Adalah Bantuan Berupa Uang Tunai Dan Kesempatan Belajar Dari Pemerintah Yang Diberikan Kepada Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Miskin Atau Rentan Miskin Untuk Biaya Personal Pendidikan Terima Tidak 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 Anda Bersi Menyaksikan Dialog Forum Publik Pade Menarik Bahwa saja Inflasi Ini kan Membutuhkan Juga Kerjasama Bukan Saja Antar Instansi Bahkan Kita Sebagai Masyarakat Pun Harus Berperan Di Dalamnya Betul Mungkin Pak Wali Jadi Strateginya Tadi kan Pak Sekda Sudah Menyampaikan Melalui TPID Tapi Tentunya Yang Penting Juga Bagaimana Pemkot Cimah Ini Melakukan Kolaborasi Atau Kerjasama Dengan Pihak Yang Lain Mungkin Bapak Bisa Sampaikan Dengan Siapa Saja Hal Itu Dan Mungkin Kegiatannya Apa Untuk Melakukan Itu Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Sekda Di Dalam Pengendalian Inflasi Ini Kita Juga Melibatkan Unsur Yang Lain Di Luar Pemerintah Kota Ada Yang Namanya Satgas Pangan Nah Ini Terdiri Dari Pihak Kepolisian Kejaksaan Kemudian Juga Unsur Dari TNI Barangkali Dalam Hal ini Nah Satgas Ini Yang Akan Memastikan Pangan Yang Ada Di Cima Ini Tetap Ini Menyangkut Arus Distribusi Kemudian Ketersediaan Stok Kemudian Jaminan Keamanan Dan Sebagainya Ini Yang Akan Kami Lakukan Dan Sudah Kami Lakukan Koordinasi Insya Allah Itu Yang Kedua Kita Juga Harus Paham Bahwa Ada Faktor Pemicu Inflasi Terutama Untuk Beberapa Komunitas Tertentu Yang Sering Kita Dengar Misalnya Kenaikan Harga Cabai Minyak Goreng Ini Yang Juga Bisa Menyebabkan Inflasi Naik Nah Oleh karena Itu Bagaimana Kami Mempertahankan Supaya Inflasi Di Cima Ini Tidak Bergerak Naik Komunitas Komunitas Tertentu Tersebut Yang Pada Akhirnya Menjadi Pantauan Kami Kami Melakukan Berbagai Cara Untuk Bisa Memastikan Pasokan Untuk Komunitas Komunitas Tersebut Di Ciba Ini Aman Tadi Dengan Urban Parming Misalnya Kemudian Juga Kerjasama Dengan Daerah Lain Baik Jadi Kalau Tadi Kita Sudah cukup Banyak Mengulas Membincangkan Mengenai Inflasi Tentunya Tahun Depan Juga Sebetulnya Ada Satu Hal Lagi Yang Mungkin Kita Mesti Waspadai Baik Itu Ketidakpastian Atau Bahkan Sebagian Akan Mengatakan Ada Resesi Atau Kelusuran Ekonomi Pandangan Pak Wali Atas hal itu Di tahun 2023 Seperti apa Kita Mencoba Untuk Tetap Optimis Walaupun Memang Tadi Dari Pengumat Ekonomi Menyampaikan Kemungkinan Akan Terjadi Resesi Dan Informasi Ini Menjadi Hal Yang Penting Lantas Bagaimana Upaya Yang Kami Lakukan Ya Kami Mencoba Untuk Menggulirkan Beberapa Program Yang Mudah-mudahan Itu Bisa Menguatkan Ekonomi Masyarakat Pertama Kita Akan Bukan Akan Tetapi Sudah Kita Siapkan Program Program Yang Bersifat Padat Karya Kemudian Program Program Yang Bisa Membangkitkan Ekonomi Atau UMKM Kita Akan Mengulirkan Kebijakan One Product One RW Nah Kebetulan Jemen Ini kan Ada 312 RW Mungkin Lebih Mudah Barangkali Dengan Basis RW Mudah-mudahan Akan Lebih Mudah Bagi Kita Untuk Bisa Melakukan Pendampingan Sehingga Ekonomi Masyarakat Di tingkat RW Ini Lebih Baik Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kita Coba Memaduserasikan Program-program Lain Sehingga Bisa Bersinergi Dengan Kepentingan Kita Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat Misalnya Dalam Hal Penanganan Sampah Kita Coba Lakukan Upaya-upaya Penanganan Sampah Ini Yang Kemudian Bisa Sesuatu Yang Bisa Bernilai Ekonomi Misalnya Dengan Melakukan Pemilihan Sampah Nah Ini Mudah-mudahan Ada Semacam Sirkular Ekonomi Di situ Dan Ini Menjadi Hal Yang Akan Kami Tindak Lanjuti Secara Konsisten Kita Juga Sudah Merancang Atau Mengkaji Bahwa Nanti Mungkin Di Jajaran Kami Di Pemerintah Kota Ada Semacam Pendampingan Dari Para Pejabat Terhadap Setiap RW Yang Ada Di Cimahi Nanti Kita Akan Semacam Tugas Tambahan Untuk Para Pejabat Di Cimahi Kita Akan Dorong Sehingga Nanti Setiap RW Ini Ada Pendampingnya Para Pejabat Dari Cimahi Mudah-mudahan Ini Bisa Bergerak Secara Efektif Dan Mudah-mudahan Pula Apa yang Kami Harapkan Untuk Tetap Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Dijimahi Tetap Baik Ini Bisa Terwujud Oke Kang Kita Ke Pak Ayan Biasanya Ekonomi Kedepan Itu Tidak Abdol Istilahnya Kalau Tidak Menanyakan Bagaimana Kepada Ahlinya Kondisi Kedepan Mungkin Pak Ayan Pandangan Pandangan Bapak Untuk Tahun Depan Tahun 2023 Mengenai Kondisi Ekonomi Baik Nasional Atau Khusnya Di Wilayah Cibah Bahkan Kota Cimahi Khususnya Mungkin Bisa Bapak Sampaikan Lebih Ini Pak Lebih Khusus Ini Pak Oke Kita Lihat Global Dulu Ya Mungkin Jadi Kalau Misalkan Berdasarkan Data Dari International Monetary Plan IMF Semua Prediksi Dari Pertumbuhan Ekonomi Itu Dikoreksi Termasuk Indonesia Jadi Indonesia Pada Awalnya Itu Kurang Lebih Di Kisaran Sekitar 5,2% Dan Kemudian Diturunkan Itu Jadi Kurang Lebih Sekitar 4,3 Sampai 4,5 Jadi Kita Lihat Turunnya Kurang Lebih Di Kisaran Sekitar 0,6 Sampai 0,7 Nah Kalau Misalkan Ini Yang Resesi Yang Yang Resesi Yang Mengalami Apa Perekonomian Yang Negatif Itu Di Wilayah Eropa Terutama Wilayah Yang Berada Di Zona Perang Misalkan Seperti Rusia Kemudian Juga Di Belarus Kemudian Juga Di Daerah Ukraine Nah Sedangkan Yang Lainnya Semuanya Ada Good News Positif Tetapi Asumsi Ataupun Prediksinya Itu Memang Tidak Seoptimis Seperti Yang Kita Prediksikan Pada Tahun 2021 Bulan Desember Nah Kita Juga Pada Saat Itu Memprediksikan Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Itu Dikisaran Sekitar Mungkin Sampai Dengan 6% Dan Ternyata 2021 Pada Terwilan Ketiga Nah Ternyata Jawa Barat Itu Dikisaran Sekitar 6,07% Kalau tidak Salah 6,04% Sekitar Sekituan 6,07% Itu bahkan Melebihi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional Yang Sekitar 5,8% Kalau tidak Salah 5,7% Artinya Bahwa Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Itu Relatif Kuat Karena Tadi Saya Sedikit Mengkoreksi Dari Kang Tegar Bahwa Posisi Ekspor Jawa Barat Selama Pandemi Itu Masih Top Nomor Satu Jadi Kita Yang Paling Kuat Itu Di Perdagangan Internasional Jadi Dibandingkan Dengan Provinsi Yang Lain Jawa Barat Relatif Paling Resilien Ataupun Paling Kuat Itu Kontribusinya Antara 14 Sampai Dengan 16 Persen Dari Total Seluruh Ekspor Artinya Kenapa Seperti Itu Karena Jawa Barat Ini Didominasi Oleh Sektor Manufaktur Kurang Lebih Sekitar 40 Persen Nah Di Antaranya Wilayah Yang Terdampak Paling Kuat Itu Adalah Wilayah Yang Memiliki Hubungan Perdagangan Internasional Misalkan Wilayah Industri Yang Kaitannya Nanti Dengan Ekspor Itu Yang Menjadi Penguatan Nah Kita Lihat Di Beberapa Perusahaan Sudah Terjadi Layoff Untuk Melakukan Efisiensi Dan Kemudian Kita Lihat Juga News Dari Upah Minimum Provinsi Saya Kira Bahwa Kebijakan Pemerintah Ataupun Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Untuk Tidak Terlalu Meningkatkan Juga Upah Minimum Khusususnya Kabupaten Kota Dan Provinsi Walaupun Naik Tetapi Tidak Sesuai Dengan Inflasi Saya Kira Itu Sangat Baik Karena Selain Menjaga Daya Beli Dan Memberikan Peluang Kepada Para Pengusaha Karena Kalau Kita Lihat Di Sini Cost Of Production Pada Saat Ini Lebih Berat Yang Pertama Dari Sisi Input Dari Sisi Input Itu Berarti Kita Membeli Barang Impor Barang Impor Susah Lagi Selain Susah Lama Selain Lama Nilai Tukar Di Kita Indonesia Rupiah Terhadap Dollar Itu kan Masih Di Atas 15 000 Jadi Kita Sudah Berapa Cost Yang Sudah Sudah Harus Bayar Nah Tetapi Kalau Misalkan Kita Lihat Bahwa Kita Akan Mengalami Resesi Jadi Kita Kebetulan Saya Kerja Juga Di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Kita Pertik Bapak Jawa Barat Itu Untuk Bulan Satu Yaitu Masih 5% Itu Sampai Mungkin Sampai Dengan 4,5% Dan Kemungkinan Dari Year On Year Itu Kemungkinan Bahwa Jawa Itu Agar Meleset Itu Di Kisaran Sekitar 4,5% Sampai Dengan 5,2% Nah Kalau Misalkan Sekarang Wilayah Kota Bandung Biasanya Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Wilayah Yang Lainnya Dan Ini Biasanya Membelikan Spillover Efek Terhadap Cimahi Jadi Kalau Kita Lihat Prediksi Cimahi Itu Kemungkinan Bisa Sampai Kalau Tadi Di Kisaran Sekitar Berapa Itu Year On Year Itu Berada Di Kisar 4% Mungkin Akan Turun Sedikit Di Antara Mungkin 3,8 Atau Sampai Dengan 4,2% Itu Andaikan Dia Turun Lebih Lidah Di Kisaran Sekitar 3,5% Artinya Bahwa Good News Perekonomian Masih Tetap Ada Optimis Harus Yang Paling Penting Adalah Menjaga Bagaimana Caranya Sebetulnya Konsep Menghadapi Inflasi Itu Mudah Caranya Selama Dia Stok Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Diman Maka Orang Bisa Melakukan Diversifikasi Pangan Orang Bisa Beli Biasanya Kita Makan Nasi Kita Bisa Makan Ada Diversifikasi Pangan Dan Kita Bisa Memberikan Misalkan Tadi Apa Yang Dapat Oleh Sekda Kebijakan Dari Pak Wali Saya Kira Bagus Bahwa Untuk Mengendalikan Inflasi Kita Jangan Melihat Dari Sisi Agregasi Inflasi Karena Kalau Misalkan Agregasi Inflasi Menjadi Rewas Nah Bagaimana Bagaimana Caranya Agar Dia Bisa Kita Kendalikan Dengan Cara Yang Sederhana Yaitu Pengendalian Inflasi Berbasis Komunitas Jadi Pengendalian Berbasis Komunitas Itu Misalkan Orang Bisa Membeli Misalkan Cabai Bisa Membeli Bawa Itu Kita Nah Sehingga Kalau Misalkan Orang Bisa Membeli Di Wilayah Sekitar Kemudian Juga Kita Bisa Mengakses Produk Produk Yang Ada Yang Tadinya Mungkin Orang Itu Gak Tahu Si Bapak Itu Jualan Cengek Misalkan Atau Jualan Cabai Nah Kita Bisa Mempropose Agar Komunitas Komunitas Yang Ada Di Wilayah Itu Bisa Menjual Sendiri Ke Wilayah Sekitarnya Sehingga Tidak Terlalu Tergantung Terhadap Supply Yang Biasanya Diberikan Pasar Konvensional Dan Yang Jadi Masalah Kenapa Saya Mengatakan Itu Karena Permasalahan Yang Ada Di Jawa Barat Yang Pertama Adalah Dari Sisi Buffer Stock Maupun Jawa Barat Itu Tidak Memiliki Buffer Stock Yang Kuat Kenapa Kita Tidak Memiliki Baru Juga Hanya Mengandalkan Stock Pasar Stock Artinya Apa Supply Dan Demand Itu Dikuasai Oleh Pasar Sedangkan Kalau Misalkan Kita Lihat Di Beberapa Negara Negara Maju Mereka Punya Stock Jadi Kalau Misalkan Ada Cabai Itu Stock Bisa Sampai Misalkan 2 Bulan 3 Bulan Karena Mereka Memiliki Sistem Inventory Yang Sangat Canggih Sehingga Bisa Mengendalikan Harga Nah Ini menarik Pak Yat Ini menarik Bahwasannya Saya menyebutnya Umacarana Eloyut Daerah Ini menarik Karena Tadi Salah Satu Strateginya Adalah Setiap RW Nanti Akan Ada Produk Produk Undgulan Dan Produk Ini Apa Saja Bisa Bisa Jelaskan Kira-kira Gambaran Untuk Masyarakat Di Cimah Seperti Apa Produknya Ya Produknya Itu Terserah Bagaimana Masyarakat Setempat Ini Memiliki Potensinya Apakah Dalam Berupa Produk Kuliner Atau Bentuk Rajinan Yang Jelas Itu Semua Bisa Dikonversi Menjadi Nilai Ekonomi Ini Yang Akan Kami Lakukan Untuk Bisa Tetap Mempertahankan Kekuatan Ekonomi Masyarakat Jadi Kalau Satu RW Hobinya Ibu-ibunya Saya Ingin Nanam Cengek Tentu Dan Ini Juga Saya Kira Menjadi Hal Yang Bukan Tidak Mungkin Karena Kenapa Kalau Untuk Urusan Misalkan Tadi Menanam Cengek Atau Cabai Kita Juga Ada Program Yang Lain Yang Namanya Urban Farming Kita Akan Support Nanti Melalui Dinas Ketahanan Pangan Sudah Menyampaikan Lengkap Banget Kedepan Seperti apa Proyeksinya Nah Mungkin Ada Kaitannya Nanti Bisa Pak Sekda Atau Berini Untuk Menjawab Mungkin Pak Sekda Dulu Yang Ada Di Zoom Nanti Berini Bisa Menyambung Pak Sekda Iya Pak Mungkin Pak Dari Kondisi Yang Tadi Sampaikan Pak Yayan Yang Kemungkinan Tahun Depan Mengalami Moderasi Atau Penurunan Sedikit Ya Ekonomi Dan Sebagainya Tadi Mungkin Bisa Bapak Sampaikan Antisipasi Kebijakan Anggarannya Pak Untuk Menghadapi Hal Itu Mungkin Bapak Bisa Sampaikan Bentuk Kegiatannya Kemudian Apa Namanya Mungkin Jumlah Dananya Nanti Bisa Tambahkan Bu Indus Bepala BPKD Silahkan Pak Baik Pak Terima Kasih Karena Kami Masuk Di Tim TAPD Memang Ada Dalam Pengambilan Kebijakan Penganggaran Dalam Proses Perencanaan Penganggaran Tahun 2023 Yang Baru saja Kami Rampungkan Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Sedini Mungkin Telah Melakukan Upaya Upaya Untuk Dapat Mengantisipasi Kemungkinan Terburuk Yang Mungkin Dapat Terjadi Di Diantaranya Kebijakan Perencanaan Penganggaran Kegiatan Dengan Berpodaman Pada Prinsip Yang Efektif Efisien Dan Ekonomis 3 E Saya Tekankan Juga Bahwa Untuk Tahun 2023 Agar Mengurangi Kegiatan Kegiatan Yang Bersifat Seremonial Dan Fokus Pada Inti Substansi Kegiatan Serta Menyentuh Langsung Kelapisan Masyarakat Yang Paling Bawah Dari Mulai RW Bahkan Tingkat RT Itu Kebijakan Yang Dilan Baik Pak Mungkin Ibu Bisa Menambahkan Jadi Memang Untuk Kebijakan Atau Mungkin Bentuk Rencana Anggaran Untuk 2023 Pak Sebetulnya Memang Tadi Saya Menyambung Dari Pernyataan Pak Wali Bahwa Kita Akan Melakukan Langsung Ke Grassroot Pak Ke Level RW Di Itu Tentunya Tidak Hanya Ansih Tadi Program Ada Pemilahan Sampah Padat Karya Ini Padat Karya Ini Sesuatu Program Yang Untuk Mengantisipasi Pengangguran Yang Mungkin Salah Tiba-tiba Terjadi Dimasalkan Jadi Kita Juga Akan Melihat Karena Cimahi Ini Ada Daerah Industri Ada Kemungkinan Kena Dampak Itu Potensi Itu Besar Sehingga Kami Menganggarkan Atau Mengalokasikan Anggaran Untuk Program Padat Karya Kemudian Yang Berikutnya Adalah One Product One RW Itu Sebetulnya Adalah Anggaran Yang Memang Kita Harapkan Masing-masing RW Dengan Potensinya Untuk Melakukan Atau Menggali Potensi Yang Ada Sehingga Dia Menjadi Satu Produk Unggulan Bisa Apakah Itu Bahan Pangan Yang Nantinya Kami Harapkan Terjadi Tidak Keluar Itu Yang Kita Harapkan Kemudian Disamping Itu Tadi Ada Program Urban Farming Pak Karena Sekali Lagi Cimahi Ini Terbatas Sumber Daya Alamnya Sehingga Itu Menjadi Salah Satu Program Unggulan Juga Yang Ada Di Kota Cimahi Kemudian Juga Disamping Itu Untuk Mengantisipasi Semuanya Kami Juga Melakukan Penyimpanan Anggaran Di BTT Nah BTT Karena Di BTT Tidak Terduga Ini Untuk Mengantisipasi Kalau Bansos Yang Sudah Terencana Sudah Ada Sudah Kita Siapkan Juga Untuk Nantinya Apabila Memang Ada Masyarakat Yang PHK Dan Kemungkinan Kena Dampak Resesi Ini Kami Siapkan Di BTT Karena Di BTT Ini CPCL Belum Ada Jadi Nanti Kita Akan Bisa Pastikan Manakala Memang Ada Pak Wali Kota Akan Lebih Mudah 5% Sampai 10% Tidak Terlalu Tinggi Tetapi Kami Tetap Memasang Anggaran Untuk 2023 Ini Cukup Besar Pak Kurang Lebih Di 25 Miliard Oke Ke Pak Wali Menyambung Yang Tadi Sampaikan Oleh Ibu Tentunya Dalam Kondisi Kita Tidak Mengharap Itu Terjadi Tahun 2023 Tapi Ketika Kondisi Itu Memang Mengindikasikan Kesana Pak Satu Hal Yang Mungkin Bisa Sebagai Unit Pemerintah Adalah Bagaimana Pelindungan Kepada Masyarakat Artinya Tentunya Kepada Masyarakat Yang Paling Bawah Tentunya Bagaimana Kota Cimahi Memberikan Pelindungan Atas Hal Itu Kepada Masyarakat Khususnya Untuk Yang Menengah Kebawah Ketika Situasi Yang Kita Tidak Ingin Itu Terjadi Silahkan Pertama Sebetulnya Ini Semua Sudah Disampaikan Bahwa Kita Salah Satunya Menyiapkan Dana BTT Yang Mana Dari BTT Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membantu Masyarakat Bila Memang Nanti Memungkinkan Karena Penggunaan BTT Juga Juga Sebetulnya Ada Kriterianya Tidak Bisa Serta Merta Yang Pertama Yang Kedua Mengantisipasi Bila Mana Resesi Itu Datang Yang Ini Kemungkinan Akan Berdampak Kepada Kondisi Para Pekerja Terutama Yang Bekerja Di Sektor Industri Nah Sebetulnya Kita Sudah Persiapkan Program Program Yang Tadi Sudah Sampaikan Berkaitan Dengan Padat Karya Juga Ada Program Program Yang Lain Pelatihan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Yang Mudah Mudahan Akan Menjadi Semacam Buffer Ketika Resesi Ekonomi Mempengaruhi Masyarakat Cimahi Dan Selain Daripada Itu Ketika Kita Sudah Berhasil Mendorong Masyarakat Untuk Tetap Bertahan Dengan Konsep Ekonomi UMKM Kita Akan Coba Bangun Beberapa Titik Yang Bisa Dijadikan Sembagai Marketplace Kita Akan Coba Nanti Gerakan Yang Namanya Misalnya Untuk Di Sektor Kuliner Kita Ada Yang Namanya Program Kuliner Night Kita Sudah Siapkan Beberapa Titik Itu Bisa Di Kawasan Cimai Tengah Atau Mungkin Cimai Selatan Yang Jelas Itu Akan Kami Siapkan Bagi Siapapun Para pelaku UMKM Untuk Bisa Memperlihatkan Produknya Sekaligus Untuk Menjual Produknya Karena Bagaimanapun Membicarakan UMKM ini Satu hal Yang terpenting Adalah Terjadinya Sirkular Ekonomi Oke Saya Kira Itu Baik Ke Pak Ayayan Kembali Ini Pak Jadi Masih ada Waktu Sedikit Ke Pak Ayayan Pak Ayayan Kalau Tadi Disampaikan Oleh Pak Wali Kemudian Pak Sekda Dan Ibu Ini Seperti Kepala BPKAD Mungkin Bapak Sebagai Ekonoma Sekaligus Juga Apa Namanya Masyarakat Mungkin Bisa Memberikan Pandangan Kebijakan Apa Yang Mungkin Bisa Ditempuh Sebagai Pelengkap Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Bapak Ibu Tadi Silahkan Pak Ayah Ya Mungkin Yang Paling Penting Bagi Masyarakat Itu Menjaga Stabilisasi Harga Itu Dulu Jadi Untuk Menjaga Stabilisasi Harga Berarti Supply Supply Terutama Untuk Kebutuhan Kebutuhan Koko Misalkan Seperti Minyak Goreng Telur Beras Dan Lain-lain Nah Itu Harus Tersedia Di Kawasan Yang Terdekat Karena Apa Karena Kalau Misalkan Sekarang Masyarakat Tidak Walaupun Punya Uang Tapi Barangnya Tidak Ada Itu Repot Nah Sehingga Ketika Masyarakat Mampu Untuk Membeli Barangnya Ada Dan Kemudian Juga Kalau Misalkan Sekarang Barangnya Ada Tapi Tidak Bisa Beli Juga Repot Nah Artinya Apa Artinya Disini Seperti Tadi Saya Katakan Bahwa Stabilisasi Supply Artinya Pemerintah Daerah Diharapkan Menjaga Stock Supply Dan Juga Meningkatkan Intensifikasi Kerjasama Antar Daerah Nah Ini Yang Paling Penting Jadi Kerjasama Antar Daerah Ini Misalkan Kalau Kota Cimahi Kekurangan Beras Atau Di Sumedang Itu Mungkin Bisa Diakses Dari Sekarang Jadi Sekarang Mungkin Mengidentifikasi Mana Yang Menjadi Kekurangan Karena Kalau Misalkan Kita Terlalu Mengandalkan Pertah Bandung Juga Itu Pertah Bandung Jumlah Penduduk Banyak Ada Sekitar 2,6 Juta Seperti Itu Nah Sehingga Pertah Cimahi Diharapkan Untuk Mengidentifikasi Lebih Banyak Untuk Produk-produk Tidak Hanya Beras Misalkan Dengan Cabai Atau Misalkan Sayuran Karena Yang Sekarang Menjadi Stimulan Utama Dari Kontribusi Inflasi Itu Diantaranya Adalah Tanaman Panak Tanaman Panak Yang Distimulasi Karena Adanya Multi Round Efek Dari Kenaikan Harga BBM Nah Jadi Sehingga Kebijakan Kebijakan Melalui Kerjasama Antar Daerah Kemudian Juga Ada Berbasis Komunitas Tadi Supply Jadi Pengadaan Supply Berbasis Komunitas Nah Ini Juga Akan Kalau Komunitas Itu Apa Komunitas Dia Bisa Dua Hal Jadi Yang Pertama Adalah Meningkatkan Pendapatan Di Wilayah Komunitas Sekitar Dan Yang Kedua Untuk Memperoleh Akses Yang Lebih Dekat Nah Kalau Misalkan Dua Hal Dari Sisi Makronya Tadi Melalui Kerjasama Antar Daerah Itu Bisa Di Pertahankan Atau Misalkan Stok 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 Yang Biasanya Dikuasai Oleh Apa Pedagang Pedagang Konvensional Nah Ini Mungkin Juga Harus Dimonitor Dan Juga Harus Sebaiknya Disediakan Oleh Masing-masing Kabupaten Kota Karena Kalau Misalkan Itu Loss Informasinya Nah Kita Ketahui Ini Seperti Jangan Sampai Seperti Kejadian Seperti Minyak Boreng Kemarin Kemudian Nanti Ketemu Dengan Lebah Nah Harga Garam Kita Masih Ngimpor Garam Nih Awas Hati-hati Bapak Bapak Gitu Kan Kita Punya Garis Pantai Yang Panjang Tapi Kita Masih Ngimpor Garam Ini Bisa Jadi Masalah Juga Kemudian Juga Hal-hal Yang Lain Sehingga Kita Diuntungkan Jawa Barat Itu Menupakan Salah Satu Lumbung Pangan Di Indonesia Dan Daerah Daerah Ini Yaitu Yang Pasti Masih Memiliki Kerja Satuan Pernegangan Antara Daerah Yang Bisa Memerikan Untungan Juga Bagi Orang Lain Misalkan Kita Bisa Membeli Petani Di Wilayah Subang Yang Sedang Kesusahan Kemudian Kita Bisa Beli Sehingga Pemberi Aliviation Penciptaan Tenaga Kerja Itu Bisa Dilakukan Secara Besar Baik Terima Kasih Pak Mungkin Terakhir Saja Mungkin Pak Kita Masih Punya Sekitar Tiga Menitan Apa Yang Bapak Sampaikan Kepada Masyarakat Kota Cimahi Ini Pak Yang Sedang Nonton Agar Memastikan Bahwasannya Tahun Depan Walaupun Para Pengamat Bilang Wah Ini Akan Terjadi Resesi Tapi Masyarakat Cimahi Bisa Tetap Struggling Baik Harapan Kami Dari Masyarakat Adalah Bagaimana Masyarakat Cimahi Ini Harus Tetap Bisa Mempertahankan Aktivitas Di sektor Ekonominya Tentu Yang dibutuhkan Adalah Bagaimana Masyarakat Ini Tetap Berusaha Untuk Mencari Inovasi Inovasi Ataupun Kreativitas Yang Bisa Diukur Secara Ekonomi Yang Pertama Yang Kedua Bahwa Inflasi Ini Menjadi Sesuatu Hal Yang Harus Kita Kendalikan Dan Pada Dasarnya Inflasi Ini Bisa Juga Lahir Akibat Perilaku Terutama Dalam Momen Tertentu Saya Harap Kepada Masyarakat Untuk Tidak Sampai Panik Kita Mengenal Ada Waktunya Masyarakat Kita Panik Baying Ini Sebenar Lagi Kita Menjelang Perayaan Nata Atau Mungkin Juga Tahun Baru Kemudian Setelah Itu Kita Ke Hari Raya Idul Fitri Nah Ini Tolong Juga Untuk Bisa Dipahami Bahwa Dengan Panik Baying Ini Pada Hakikatnya Akan Menjadi Tekanan Tersendiri Untuk Meningkatkan Inflasi Nah Itu Kedua Hal Ini Saya Kira Perlu Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Mari Kita Sebagai Warga Masyarakat Simahi Untuk Kalau Memang Bisa Menghasilkan Sebuah Hal Yang Positif Apalagi Yang Bisa Bernilai Ekonomi Mari Kita Lakukan Ada Pekarangan Daripada Tidak Produktif Kita Tanami Dengan Tanaman Tanaman Yang Ya Mudah-mudahan Itu Sedikit Meringankan Kebutuhan Rumah Tangga Atau Mungkin Kalau Memang Memungkinkan Bisa Kita Jual Untuk Nama Income Keluarga Saya Kira Itulah Barangkali Dan Juga Partisipasi Masyarakat Juga Bisa Maksimal Seperti itu Ya Pak Betul Dan Satu Lagi Tetap Optimis Dengan Masa Depan Itu Menjadi Penting Optimis Bahwasannya Tahun 2023 Kita Masih Tetap Struggling Ya Pak Insya Allah Kita Juga Dari Pemerintah Tidak Akan Tinggal Diam Kita Buka Semua Hal Atau Semua Aspek Yang Bisa Memberi Kemudahan Kepada Masyarakat Termasuk Dalam Hal Investasi Di Cimahi Ini Tetap Tumbuh Kita Akan Permudah Oke Baik Terima kasih Atas Seluruh Nerasumber Hari Ini Ada Pak Wali Kota Cimahi Pak Dik S Nugrahawan SSIMM Dan Juga Ada Ibu Hanifah Listiar Ini Ada Pak Ade Permadi Dan Melalui Line Zoom Ada Pak Yayan Dan Pak Heri Hatur Nuhun Bapak Atas Waktunya Sudah Ikut Bergabung Di dialog Forum Publik Kali Ini Dan Terima Kasih Yang Sudah Ada Di Studio Atas Waktunya Dan Juga Penjelasan Kepada Masyarakat Agar Tahun 2023 Setidaknya Masyarakat Cimahi Tidak Terlalu Harus Risau Yang Penting Dukung Apa Yang Disampaikan Yang Diharapkan Pemerintah Saya Tegar Bestari Undur Diri Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.